Otak aksi penjarahan toko pakaian di Depok, Jawa Barat oleh geng motor akhirnya ditangkap polisi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi tangkap belasan anggota geng yang masih di bawah umur. Dua tersangka otak aksi penjarahan, Aditya dan Aldi, ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan pancoran Mas Depok. Dalam video amatir yang viral di media sosial, para tersangka yang merupakan pentolan geng Jepang tidak melawan saat ditangkap oleh petugas. Dengan penangkapan ini, jumlah tersangka bertambah menjadi 17 orang. Aksi penjarahan sebuah toko baju di Jalan Sentosa, Depok dilakukan geng Jepang minggu lalu. Geng ini kerap dilakukan kejahatan lainnya di wilayah Depok. Tim sedang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apakah selain kejahatan yang dilakukan di toko baju maupun beberapa warung yang sudah teridentifikasi, ada lagi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini, tim masih terus bekerja. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi tangkap 13 anggota geng. Penganiaya seorang warga akibat aksi pelaku yang masih berumur 15 hingga 17 tahun tersebut. Jari tangan korban putus. Pas jadi tangkap, para pelaku dipertemukan ke orang tuanya untuk meminta maaf. Mengaku hanya mencari sensasi, para pelaku sering merekam aksi penganiayaan terhadap korban dan menguploadnya ke sosial media. Dari penangkapan ini, polisi menyita berbagai senjata tajam yang digunakan para pelaku saat beraksi. Mereka adalah sekumpulan dari geng motor, yang mana di dalam melakukan aksinya ketika ada orang melintas di tempat kerumunan mereka, kemudian langsung disabet atau dibacot dengan menggunakan senjata tajam.